Intro Seperti yang kita ketahui, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tengah menjalin hubungan asmara Hubungan keduanya telah serius, mereka telah mengenal keluarga satu sama lain Tak hanya itu, muncul juga kabar jika keduanya tengah mempersiapkan pernikahan Berawal dari dijodoh-jodohkan oleh warganet, baik Rizky dan Lesti akhirnya menjadi dekat dan nyaman satu sama lain Keduanya kini telah go publik soal hubungan mereka berdua, telah matang secara usia maupun finansial Rizky Bilar mengaku jika dirinya tak mau lagi main-main saat menjalin hubungan Ia merasa jika ini sudah bukan waktunya untuk main-main Rizky Bilar mengungkap jika Lesti Kejora adalah sosok perempuan yang ia cari selama ini Sebab Jebolan The Academy itulah yang paling tahu bagaimana cara memperlakukan dirinya dengan baik, bahagia Karena dia tahu cara memperlakukan saya, anaknya periang, nothing to lose, terus sayang orang tua, sayang keluarga Dan dia memperlakukan saya sama seperti dia memperlakukan orang tuanya saya, kata Rizky Bilar Rizky Bilar juga tak menapi jika hubungannya dengan Lesti Kejora tidak selalu berjalan mulus Katanya, ia juga pernah ribut dengan perempuan yang kerap kali disapa dengan nama Didi itu Gak pernah sama Lesti, ribut sampai putus, paling sih ribut-ribut kecil pernah, katanya lagi Menurut Rizky Bilar, ribut kecil dengan pasangan adalah hal yang wajar Ia menjelaskan alasan dirinya terkadang ribut kecil dengan sang kekasih Kadang saya suka unggih tentang pacar di masa lalunya dia Terus kadang kayak dia gak tepat waktu kalau janjian ujar Rizky Bilar lagi Penasaran dengan hubungan dua sejoli ini Uyakuya kemudian melemparkan pertanyaan mau dibawa kemana hubungan mereka Rizky langsung menjawab ke depannya akan menikahi perempuan 21 tahun itu Saya sudah gak kepikiran pacaran untuk bercanda atau main-main Kebetulan saya dapat atau ketemu orang yang tepat Ketika keinginan saya dapat pasangan yang tepat Keinginan menikah muda saya kebetulan dapat orang yang pas Jelas Rizky Bilar lagi Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh